Oke teman-teman, jadi hari ini Bang Ego lagi ada di daerah Tambelang, Bekasi Jadi kita mau ke desa Sukamantri Nah tujuan kita, jadi beberapa hari yang lalu kita tuh ke yayasan rumah puli jiwa yang ada di Cianjur Nah kita kesitu, selatu rahmi ke yayasan tersebut Ternyata disitu ada OT yang berasal dari Bekasi Jadi Pak Lukman yang pemilik yayasan tersebut ngobrol lah sama saya Jadi kita ngobrol, nah jadi Pak Lukman minta tolong saya untuk mencari keluarga Ibu Ibu Weni namanya teman-teman, jadi OT tersebut Ibu Weni namanya Jadi Pak Lukman minta tolong saya untuk mencari keluarganya Nah Alhamdulillah hari ini Bang Ego bisa ada waktu untuk mencari keluarga dari Ibu Weni ini Semoga kita ketemu, karena alamat dari Ibu Weni ini Ada kakaknya teman-teman, kartu keluarganya Di situ tertera Desa Sukamantri, Tambelang, Bekasi, RT2, RW2 gitu teman-teman Jadi ini sekitar 13 kg lagi sampai di Desa Sukamantri teman-teman Jadi kita ada lagi di perjalanan Ini di depan kiri kanan banyak persawahan, coba nih Masih enak nih ya Persawahan hijau, Bung Mantap Terima kasih telah menonton! Kita tanya dulu guys ke warga Permisi Pak Kalau Desa Sukamantri itu dimana kak? Di Desa Sukamantri itu sebelah sana, masih jauh? Cuman di situ ada perbedaan jembatan nggak bisa? Nggak bisa ya? Oh itu... RT2, RW2 ada di sini dong? Pasti ada Pasti ada ya Jadi akses selain lewat situ dimana ya pak? Jalannya, lewatnya Iya Di situ gitu, di masjid Cuman jalannya kecil Nggak bisa mobil ya? Bisa mobil Bisa? Lewat dua kaki Oh lewat situ ya? Itu dulu tuh Tidak bisa masuk ya? Tidak bisa masuk ya? Ya Ya Desa Sukamantri mana ya? Masih maju lagi mas? Maju? Ngapain maju kalau nggak ada di respon? Ya udah lah mundur aja Bang Bang nanya Kalau Desa Sukamantri, RT2, RW2 itu gimana ya bang? Ini Ini ya? Oh ntar Ntar ya bang? Mas siapa ya bang? Saya Relawan Kemarin kan saya ke Cianjur Ada Yayasan di Cianjur Jadi pihak Yayasan itu kan berhubung saya di sini Katanya ada pasien Gangguan jiwa Atas nama ini Atas nama Atas nama Napa? Weni Bu Weni Kapung Tejo Laut Gimana ini? Oh kalau Kapung Tejo di sana bang? Ya Yang ketenjang ini Ya Jalan ini? Terus keluar Sebelum jembatan tuh Sebelum jembatan Belok kanan Sebelum jembatan belok kanan Oh gitu ya Oh gitu ya Ternyata masih di sana Kampung Laut Kampung Tejo Laut Hmm gitu ya Kita langsung ke situ Pak Makasih ya Makasih ya Hari Makasih Makasih ya pak Makasih ya pak Makasih ya pak Hari Makasih ya pak Makasih ya pak Sudah Kita ke rumah Bu Weni Dia itu ODGJ Orang terlantar itu Tahu ibu Bisa antar kita ke rumah ini Bu Jadi saya ini kan kemaren ke Yayasan yang ada di Cianjur Nah Ibu Weni itu ada di Cianjur Bu Nah iya Agak stres ya jadi pihak yayasan itu minta tolong ke saya tolong cariin keluarganya saya dikasih itu kartu keluarga, nah saya kartu keluarga itu alamatnya setelah ditanya-tanyain, ujung-ujungnya sampai sini ketemu ibu ibu kenal bu? berarti ibu yang ngantar kita ya? alhamdulillah, memang udah jalannya ini ya iya ini yang burung kecapai ada sebuah dari mana bu? dari mana bu? oh vaksin karena kita ada penyakitnya, jadi suruh peksa dulu oh gitu, iya benar besok vaksin oh besok vaksinnya iya benar, jangan sampai nanti ada penyakit, ketika kita vaksin bahaya nanti ibu jadi kita udah sampai di lokasi rumah buah ini Alhamdulillah banget ketemu ibu-ibu ini sembarang ibu mau pulang jumpa ke kita ternyata beliau-beliau ini tahu alamat ibu ini teman-teman jadi kita minta tolong anterin aja ini gimana ya? ibu kenalin saya, gue relawan mau ketemu keluarga Bu ini gimana ya ini jadinya ngikut pulang vaksin gua eh pulang pereksa iya mudah kecapean mogok pengen ngikut kebenaran yang mana Bu ini pada kemana jualaikum ini ada yang enek enek Halo Assalamualaikum ya ada orang yang mau ngawancarain Weni Assalamualaikum Nek ini tuh Neneknya keadaan emang kayak gini tuh Anu maklu Assalamualaikum tungguin Neneknya tuh ini eneknya iya ibunya mau orang temen tinggal jadi ikuti Nenek ini kayak itu Weni tuh ada di mana tuh Weni ini Nek kenalin saya Ego saya Ego ini relawan yang suka apa tuh bantu-bantu saudara kita yang di jalan gitu atau orang terlantar gitu ya kemarin saya saya ke Cianjur ke Yayasan yang di Cianjur itu nama Yayasannya Yayasan Rumah Peduli Jiwa nah jadi kemarin sempat ngobrol sama yang punya Yayasan katanya ada Bu Weni namanya Bu Weni beliau ini orang Tejo Laut Desa Sukamantri Tambelang Bekasi saya dikirim ininya apa tuh alamatnya bentar kakaknya kartu keluarga benar nggak ini coba lihat suka mantri kematan teman Faisal Akbar sama Yesa Natali ya benar ya berarti benar ya Nah Alhamdulillah saya ngeliat alamat ini saya nyari Alhamdulillah sampai sini Nah jadi Ibu Weni itu ada di Yayasan yang ada di Cianjur Alhamdulillah disitu beliau sehat lah ya sehat disitu nah ya jadi saya diutus sama pihak Yayasan untuk mencari keluarganya ya untuk mencari keluarganya berhubung Bu Weni udah lumayan sehat jadi pihak Yayasan situ minta tolong keluarganya untuk menjemput nah disitu jadi saya kan sebagai relawan nah disini kita langsung tutup poin saja saya siap membantu buat penjemputan Bu Weni jadi untuk masalah biaya itu saya yang tanggung tanggung saya yang penting yang penting disininya yang penting disininya saya minta minimal satu orang yang ngikut saya ke situ nanti jadi nanti kalau ada perwakilan dari pihak keluarga Bu Weni saya ada pegangan juga itu saya bareng jemput itu nanti langsung bawa balik itu sini diantarin ke sini lagi nanti iya hilang melu asal bilang melu ya kabur kabur kayak gini nenek iya Oh gitu ya misalnya abangnya anak yang nggak bisa itu nafas apa yang bisa gitu ya dengerin dulu gimana gimana iya iya udah semua minta bantuan Iya tadi mau pindahin ke ya di Cipitung ya dari di Sono jadi teponnya kalau dibawa balik takut hilang lagi caranya di Cipitung Bang nggak ya ini Om jadinya Om di depan dari Sono dipindahin Kiayatan di sini rekan di Cipitung gitu ya semuanya oh takut kabur lagi sebelum sembuh lagi gitu kan oh iya solusinya gitu jadi gini Bang kemarin kan saya ke situ saya ini cuma relawan sempat silaturahmi ke pihak Yayasan itu jadi sempat ngobrol karena saya dari Jakarta jadi dekatlah semua Bekasi jadi pihak Yayasan ngomong ke saya bisa minta tolong buat cariin alamat ibu ini nggak saya dikasih dikirim kakaknya karena sebagai relawan saya cari alamat ini nah jadi posisinya pihak Yayasan minta tolong untuk nemanin keluarga buat ngejemput nah disini saya siap bantu buat menjemput ibu ini untuk masalah biaya saya siap tanggung nanti nah masalah buat bawa sini lagi saya siap nanti kita bawa yang penting saya minta satu orang buat penjemputan gitu dimana kalau misalnya iya misalnya saudara ya nggak iya takut keberat karena Ma bang karena Yayasan di situ kan posisinya Yayasan itu buat bukan buat penampungan lama gitu hanya untuk pengobatan gitu udah BVJS SKTN semuanya SKTN saya kirimin semua ke Yayasan mana itu? Yayasan tadi mau pindahin ke Yayasan yang di Sukabumi Bang oh Sukabumi tadi memang Sukabumi udah nyerah mau pindahin ke Yayasan Cibitung nih Cibitung iya sekarang dia cuma minta jemput minta dianterin lagi ke sini iya iya sama pegawai sini sama lurah sini Om ya yang penting Ibu Weni kita jemput untuk penjemputannya enggak mesti hari ini nanti kita atur waktu juga gitu loh yang penting maksud saya saya udah ada pegangan nih dari pihak keluarga yang bisa ikut satu hari kita jemput kita pulang hari gitu gitu kita jemput lagi sama ini kita jemput Bu ini habis itu kita pulang lagi saya antar sini itu ya nanti kompromi dulu sama keluarga gitu ya kira-kiranya bisa sembuh total jadi bawa kemana begitu ada solusi dari dari kami kasih waktu sama dia sekarang siapa yang mau pergi ke sana ya karena membawa pulangnya dulu karena makan dia di sana nggak bisa menampung lama kabur-kaburan terus ada di Palembang ada di mana gua ada di Palembang ya karena dari desa di panggah dan mobil doang ya ada mobil doang enggak butuh transport nggak bisa gitu ya Nah di sini posisinya untuk penjemputan semuanya saya yang tanggung yang penting saya minta satu orang keluarga ini aja ya 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 Oh mungkin ini tanggal berapa ya tanggal lima tanggal lima hari Minggu tanggal berapain kalau Minggu gimana Minggu minggu bisa besok minggu ini tanggal 10 ya nggak apa-apa ya sepaling saya minta kontaknya Bang kontak telepon nggak ada hapenya siapa nih kira-kira yang daerah sini biar saya bisa komunikasi itu punya minta suku nomornya pokoknya Insya Allah nanti hari Minggu ya Bang nanti saya kabarin ini berhubung saya masih ada hal yang mau di itu juga saya izin pamit ya 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 saya izin pamit dulu nanti saya hubungin lagi gitu ya 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 terdiam urun dari tau itunya jauh-jauh harinya di situ kasih kabar ya ya ntar tinggal Minggu kalau udah itu siap ya jemput siap udah kita saya pamit dulu ya bang bu saya pamit dulu ya Hai Bye bye Oke teman-teman, Alhamdulillah kita udah ketemu pihak keluarga Bu Weni. Jadi kita sempat ngobrol tadi mengenai Bu Weni. Ya sempat cerita lah dikit. Jadi insya Allah, kalau nggak ada halangannya, hari Minggu bang Ego bakal ngantar pihak keluarga Bu Weni nih. Buat ketemu Bu Weni, nanti Bu Weni-nya kita bawa ke sini gitu teman-teman. Sub indo by broth3rmax